Intro Ah ini nih si juara Di upload ini mah Juara kembang terbaik Hebat hebat kamu Saya pelihara tuh Gitu dong menghasilkan Ini ototnya bagus banget Ini nih Oh ini yang tahun kemarin ini Juara bunga terbebas Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini tanaman saya Pohon apa? Bonsai apa nih? Tapi berbuahnya mendali Ini ini paham pohon juara Ini juara Ini waktu Waktu ini tuh tujuh Ini lomba makan kerupuk Saya yang makan Dia yang mendampingi saya Ini bagus ini Pokoknya dapet mendalinya Iya bener Waktu itu dia juga lomba lari Sayang bawa lari Juara Ini mendalinya banyak banget ini Ini mah saya pelihara Bagus sekali ini Namanya apa ini tumbuhan ini namanya? Ini Pohon apa ini? Pohon Yoi Saya panggil si Yoi ini Jadi ada nama sendiri? Ada nama sendiri Karena ini dari kecil nih Dari segini Sekarang agak tumbuh Persahabat ya? Iya udah lama ini Lihat ototnya aja Iya kan? Dia emang fitness Terus saya latih Saya pijeti Eh memang suka Sesekali periksa gitu ya Kejiwaan gitu Suka Tapi ini bagus kan saya Menyayangi tumbuh-tumbuhan Iya betul Iya Cuman pengen tanya aja Itu Ini saya mandiin Saya mandiin tuh Sehari empat kali Saya aja sendiri Sekali Disirap? Iya disirap Saya mandiin Ini pokoknya saya perihara lah Bang Saya emang senang Bang Saswiti begini Kenapa? Memang ayatnya begini Yusabihu lahu mafi samawati wa mafil'ar Bertasbih Apa-apa yang ada di atas langit Dan di bumi itu bertasbih semuanya Kepada Allah Artinya kalau misalnya kita lihat bertasbih pada Allah Semua makhluk Allah ini hidup Iya betul Bang Saswiti semua hidup Kan kata orang-orang begini ya Makhluk hidup teh Cuman yang namanya manusia Terus apalagi binatang Sama tumbuhan Yang lainnya disebut benda mati Iya kan gitu Padahal dengan ayat seperti itu Sebetulnya semua Ini yang ada disini Itu semuanya hidup Makhluk Allah Awan mahluk Allah hidup Gunung mahluk Allah hidup Tanah maksud Makhluk Allah hidup Ini tuh bertasbih pada Allah Air juga ya Air Apalagi air Fenomena air sudah tahu belum Itu air Ini kayak Mang Saswi nih ya Tumbuhan Aduh ini Bener-bener Sama Mang Saswi diajak ngobrol Itu tuh memang baik Mang Saswi Kalau kita nyiramin tumbuhan Sambil diajak ngobrol Itu tuh tumbuhan itu akan semakin lama semakin bagus Karena dia hidup Seperti air Air ini begini Fenomena air Kalau air ternyata Dia itu diteliti Bisa bereaksi terhadap apapun Yang ada di sekitarnya Ini Masaru Emoto ini Sudah melakukan Jadi ada orang Jepang Profesor dari Jepang Meneliti Karena dia tuh sakit Kemudian dia mau sembuh Sulit gitu Datang ke satu tempat Ada satu air yang ditreatment Kemudian Dia dibasu pakai air tersebut Dan kemudian dia sembuh Nah dia teliti Ada apa nih di air Ternyata air itu begitu Bereaksi Kalau Mang Saswi ke air bilang begini Apa namanya Hai apa kabar Kamu baik Nah dia bereaksi Nanti molekulnya jadi baik Begitu Iya Kalau misalnya kalau Mang Saswi bilang Ih ini air apa sih Kamu ini Bodoh Molekulnya jadi jolek Si air itu Bisa begitu Oh diteliti sama itu Diteliti Itu ada tuh foto-fotonya semua Itu hasil penelitian benar nih Di research gitu Wah itu dahsyat Nah karenanya Air ini kemudian Karena bereaksi Dia itu jadi bisa jadi penyembuh juga Air itu Iya Oh yang saya pernah dengar ada air doa Air doa itu tuh ya Kan gini Kalau omongan biasa saja dia bereaksi ya Kamu baik jadi bagus Apalagi doa Iya Jadi kalau misalnya doa itu Kita bilang sebelum minum kan Bismillahirrahmanirrahim Itu air itu akan jadi semakin bagus Kenapa Air ini Kan kalau kita lihat siapa yang buatnya Yang buat air Allah Allah Berarti bosnya air siapa Allah Allah Ketika dia tahu kita dekat sama bosnya Ketika air itu tahu kita itu kesayangan bosnya Kayak kita aja nih Misalnya kita mau datang ke satu tempat hotel nih Kita datang Kita kenal dekat sama yang punyanya Wah itu mah semuanya Pegawainya semuanya Kan mempersilahkan Iya gak Nah ini juga sama Kalau kita itu taat sama Allah Dekat sama Allah Bertakwa sama Allah Itu semua makhluk Allah di muka bumi ini Memuliakan kita Rasulullah lagi jalan Awan menaungi Oh Iya kan Kita misalnya mau minum Bismillahirrahmanirrahim Langsung dia tuh Eh ini Kesayangan Allah nih Masuk Jadi bagus Ini juga sama nih Aduh siapa namanya Yoi Yoi ini Sama Mang Saswi disiram Kemudian diajak ngobrol Aduh ini Dia kan gembira Iya betul Tapi intinya Kalau ketumbuhan saja sudah seperti ini Apalagi ke orang Ke manusia Harus Mang Saswi juga sama Bahkan lebih lagi Kalau begitu ini ahlaknya Aduh alhamdulillah Jadi ingat Yang namanya merawat bumi ini Merawat lingkungan ini Ini ahlak yang baik dalam Islam Bahkan Kalau kita pahami Kebaikan itu ketika Misalnya Mang Saswi sekarang nanam Kan Mang Saswi itu tidak akan Misalnya pohon itu kan puluhan tahun Mang Saswi itu tidak akan menikmati hasilnya Tetapi kebaikan Mang Saswi ketika menanam pohon Itu untuk anak cucu Wow makanya balasan menanam pohon Di sisi Allah Itu merawat lingkungan Jangan kemudian merusak Jangan apa namanya Gak bersih Membuang sampah sembarangan Jangan Makanya Mang Saswi harus Apa namanya Bersih Jaga Jangan ada sampah Bersihin Hemat air Walaupun disiram Tapi harus hemat air Rasulullah itu ngajarin begini Orang yang berbudu Bahkan di sungai yang mengalir deras Jangan boros Pakai air Loh padahal kan sungai Iya padahal ngelewat Itu sungai nya juga Betul Itu supaya kita itu tidak raku sifatnya Jadi proporsional Ya ininya aja secukupnya gitu ya Ingat Bersih-bersih Kemudian hemat air Jangan boros air Nah gitu Nah itu salah satu bagaimana Implementasi merawat bumi Merawat makhluk Allah juga Amal soleh Bang Bang Untung si ini mah Agak Enggak hobi gitu Hobinya madernya mandi Sebenernya dia Makanya tapi saya kurangi lah Baik-baik Cuman ini aja ya Ya ini Dari medalinya mah agak lebay Iya ini Bagus posong medali sih Juara masalahnya Iya Sudah ya Iya siap Terima kasih Hati-hati Jangan bergaul terus sama Tumbuhan Sama manusia juga Makanya jadi jomblo terus Sama tumbuhan Ya Waalaikumsalam Aduh Kan Jadi kamu mah nanti sedikit aja ya Airnya Biar segera Terima kasih Tingin dingin dimandiin Motor mandi ayo dingin Dingin banget ke karburator Ayo motor mandi dingin Nah gini kan jadi Kalau motor mandi Wah bisa kinclong ini Wah ini spionnya nih Wah Mengkilap Waalaikumsalam Waalaikumsalam Eh Tad Lagi apa ini Dipoles gitu Enggak cuci motor Cuci tapi kok Hemat sekali ini Iya ini Kan katanya suruh menghemat air Jadi saya mah sedikit-sedikit aja Itu jadi biar gak boros Gitu Faksasi Kenapa Semua harus pada porsinya Bang Bersinya itu Hemat itu Bukan artinya jadi Kurang Bukan Kalau kurang Atau lebih Itu kan tidak proporsional Kalau yang hemat itu Yang pas itu Yang tidak berlebih Itu yang proporsional Jadi kalau misalnya lagi nyuci Ini mah Cuci mah Kalau cuman disemprot-semprot Gak bersih Pake air aja Tetapi secukupnya Maksudnya begitu Proporsional Jangan hemat air Tiba-tiba Yang tadinya Mangsa sui mandi Jadinya cuman Apa namanya Cuci muka Itu kan jadi gak mandi Tetap aja Tadi pagi juga saya gitu Hemat air Iya menghemat air Moro jadi bau Saya cuman gitu Kepala saya aja Jadi gitu Kuyuk Gak Tentunya basah Bang Mang Mesti tahu Yang namanya Pas Proporsional Pada tempatnya Itu Jadi memang jangan Bagus sekali Bagus sekali Yang namanya hemat itu Tidak tabzir Jadi tidak mubazir Kalau orangnya Jadi kalau tabzir itu kan Segala sesuatu Yang berlebihan Jadi kalau misalnya ini nih Seharusnya kalau nyuci ini Cukup dua ember Wah jadi Dua kolam Nah itu tabzir Berlebihan Mubazir orangnya Tapi kalau Tadi cuman Segini Aduh ini mah jadi gak bersih Kurang Ini juga sebenarnya Buat ngehemat Ini bekas mandi saya Jadi saya pakai jolahan Di bawah Saya kasih air Air kuking pul di bawah Buat itu Buat hematnya Aduh Aduh Memang penting lah ya Hemat Tapi jangan terlalu Berlebih Jadi pelit Akhirnya gitu Jangan Jangan Kecuali kalau misalnya Darurat Memang gak ada lagi Tapi jangan Nih Yang namanya Hemat Lingkungan Itu dijaga Supaya gak boros Itu bagus sekali Karena apa Karena juga disebutkan Di ayatnya Jangan kalian Membuat kerusakan Di muka bumi Kerusakan di muka bumi Ini biasanya Orang-orang yang tidak Proporsional Yang tidak pada tempatnya Yang tadi berlebihan Dia lihat Yang namanya Kayu Wah Ini penting nih Kayu bagus nih Kayu jati Ada hutan jati Harusnya diambil Masa perlunya Ini dibabat semua hutan Gundul Ketika gunul Yang terjadi apa Longsor Banjir Nah sesekali memang Di ayatnya juga disebutkan Allah akan membiarkan Kerusakan di muka bumi Ini sesekali Jadi sebetulnya Allah tuh selalu Dibenahin sama Allah Dibernerin Diperbaiki Tapi sesekali dibiarin Supaya orang tuh Mengambil pelajaran Jadi banjir Jadi longsor Itu karena Napsunya manusia Nah makanya tadi Hemat air Hemat semuanya Itu supaya kita itu Secukupnya Separlunya Gitu Jadi tidak tabzir Dan akhirnya apa Akhirnya tidak membuat kerugian Tidak membuat kerusakan Buat orang-orang yang lain Iya betul Apalagi anak cucu kita nanti Iya betul Ya kayak saya jadi ingat lagu ini Apa? Di bukit indah berbunga Sekarang mah banyak perumahan Gitu Di bukit ya? Di bukit indah berbunga Iya dulu Dulu saya lihat indah berbunga Sekarang banyak perumahan Iya Jadi sekarang mah bunganya bunga apa? Iya Enggak KPN KPN Ini kreditnya Aduh benar-benar Itu dia Jadi ya gini Tadi saya juga sebutkan bahwa Kalau seandainya berwudhu Rasulullah itu Polanya itu secukupnya Kan kalau kita kadang-kadang wudhu tuh Wah air tuh sampai kaki semua gitu Haji mumpung Air berlipah Padahal Rasulullah itu berwudhu tuh Hanya dengan satu apa itu ya namanya Satu mat itu Kendi gitu Itu cukup Itu juga salah-salah Apa tiga kali Tiga kali Semuanya tuh berwudhu tuh secukupnya Ya apalagi Di sana kan Panas Air kan Ah disana Apalagi air susah Jadi Selain air susah Memang pola kita itu Akan membuat Sifat Jadi kalau misalnya Polanya kita boros Nanti kita juga jadi orang yang boros Tapi kalau kita secukupnya Kona'ah gitu ya Nah itu juga kita akan berlatih Sampai akhirnya keseharian kita juga secukupnya Gitu Ya ya betul Saya jadi ingat itu ada Saya pernah nonton TV itu Ada daerah yang gersang banget Iya Gara-gara airnya banyak diambil Jadi akhirnya tuh gak ada air Oh gitu Ya untungnya tuh mungkin ada orang pinter gitu ya Jadinya dia tuh air limbah dibikin lagi buat diputerin Oh jadi diproses kembali Iya itu kasihan itu Sampai ibu-ibu tuh ada yang ngirimin ke daerah itu tuh Bahwa sengaja Ngasih air bersih Oh aduh Baik sekali ya Ibu-ibu itu Kasihan Jadi gini emang Sering kali ini ya Di satu daerah ini Seandainya dia kemudian serakah Ini misalnya di dataran tinggi nih Sama dia dibabatin semua hutan-hutan Iya kan Dia mah gak tau bahwa yang banjir bukan dia Dan dia mah dataran tinggi Eh di bawahnya Waduh ke banjiran Nah itu kan jadi masalah Nah kita jangan egois Ingat kita harus menjaga alam Merawat semuanya itu Karena apa Al muslimu kal jasadil wahid Muslim yang satu dengan yang lainnya Orang yang satu dengan yang lainnya Itu kan satu tubuh Kita harus merawatnya Jangan sampai Ah dah saya mah kepalanya Biarin aja kakinya disana mah sakit Gak bisa Coba kalau kita sakit kaki kan nyut-nyutan kepala juga Gak bisa tidur Nah harus filosofinya seperti itu Satu tubuh Ya makanya Memang harus bersahabat dengan alam Mencintai lingkungan Mencintai alam Itu salah satu bentuk bagaimana Habluminallah Urusan-urusan dengan Allah Habluminannas dengan sesama manusia Tapi juga dengan alam Rahmatan lil Alamin Ah bang Udah lah Saya udah seneng lihat mamang begini ya Insya Allah ya Tapi jangan kemudian jadi kurang Secukupnya Nanti saya mandiin lagi Siap Saya langsung berangkat dulu ya Siap Waalaikumsalam Nah kamu saya ulangi lagi mandinya nih Ngesang dulu ya Terima kasih Kalau kau suka hati bikin api Api Kalau kau suka hati bikin api Api Kalau kau suka mari kita kerjakan Kalau kau suka bikin api Tom api api Tom api api Eh api susah banget bikin api ya Eh eh Loh gimana nih caranya nih Wah Aduh merasa sakit tangan saya Loh gimana ini saya mau bersatu dengan alam ini Wah Ini mati Waalaikumsalam Waalaikumsalam Lagi apa ini disini Iya ini saya mau latihan Ini apa namanya Bersahabat dengan alam Oh gitu Jadi saya mau refreshing ke gunung gitu Tapi latihan dulu lah Ini seperti gunung ini Padahal ya Ini Iya saya mencoba latihan bikin api Kan saya pengen jadi pendak di gunung Pendak di gunung Pendak di 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 Pendak di gunung ya Ini bahasanya seperti terani Aduh Jadi gimana ini teman ceritanya bersama alam gitu Iya biar deket Supaya deket dengan alam Bersahabat dengan alam Bersahabat dengan alam Menyatu dengan alam Menyatu dengan alam gitu Waduh Mang Saswi ini total ya Rencana mau berangkat kemana ini Ya gak jauh-jauh itu aja Gunung Gunung itu Gunung sehari Ini cuma belanja tuh Oh iya iya Itu jalan itu Ada gunung cermai Oh gunung cermai Cermai Iya iya lumayan lah ya Aduh Mang Saswi Mang Saswi ini saya senang kalau Mang Saswi sudah begini gini ya Tinggal dipasin aja Mang Saswi pada tempatnya gitu ya Bagaimana orang itu berjalan-jalan itu seringkali kita juga bertafakur bahasanya Mentafakuri alam Itu bagus man Bagus gitu Bagaimana itu mentafakuri Jadi gini Kan kalau Mang Saswi Misalnya datang ke gunung Misalnya ke tempat-tempat wisata Itu kan menikmati alam gitu Aduh indah menikmati Jangan hanya menikmati keindahan alam saja Tetapi mentafakuri bahwa Wah ini itu sebetulnya Tanda-tanda kebesaran Allah Sangkutin sama Allah Sat Jadi Itu jadi nilai ibadah Jadi zikir Jadi kan kalau misalnya begini ayatnya Inna fi khalki samawati wal'ard Wakti la fi laili wa'n dahar Jadi wakti la fi laili wa'n dahari itu Ini Sesungguhnya di dalam penciptaan ini Apa namanya Langit dan bumi ini Itu sebagaimana penciptaan malam dan siang La ayatil lil'ulil albab Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Bagi orang-orang yang berfikir Jadi Wah Kalau mangsa suwi fikirkan Bagaimana itu awan bisa terjadi Bagaimana ini langit bisa ditinggikan tanpa tiang Bagaimana gunung-gunung Bintang-bintang Itu La ayatil lil'ul albab Makanya Kata Allah apa Jadi orang-orang yang mereka itu sebetulnya Mereka melihat Apa namanya Berzikir Melihat Bagaimana mengingat Allah Ketika dia Berdiri Ketika dia duduk Dan ketika dia berbaring Terus mengingat Allah Kan kalau orang itu Hidupnya Kalau enggak berdiri Dia duduk Dia berbaring Jadi dia mengingat Allah setiap saat Yaskunallah Itu Jadi mengingat Allah setiap saat Tentang bagaimana penciptaan ini Bagaimana kemudian pohon diciptakan Bagaimana api itu Lihat Bagaimana api diciptakan Saya lihat di tipe-tipe Sekolah tampang itu Bikin Keluar Karena kalau sudah melihat Segala sesuatunya di alam ini Maksud saya akan bilang begini Ya Allah tidak ada yang Engkau ciptakan yang sia-sia Waduh Karena yang mahasuci engkau Ya Allah Jauhkan kami dari api Rata Dasar ya Itu hanya dengan melihat Pemandangan alam Menyatu dengan alam Makanya semakin Kita menyatu dengan alam Sebetulnya Adab Islam itu Adalah Bagaimana kesolehan itu Bukan hanya kepada manusia Bukan hanya kepada Allah Tetapi juga kepada alam Memperlakukan alam Cocok Bang ini Waduh Mantep Saya pernah dulu Sempat ke gunung Ada banyak yang buang sampah Sembarangan itu Tidak menjaga lingkungan Tidak menjaga kebersihan Itu gak boleh Harus dijaga Jadi bagaimana Merawat bumi ini Merawat alam ini Agar supaya Dia membawa manfaat terus Bukan hanya untuk kita Tapi juga anak cucu Ya kan Waduh Jadi Tadabur Eh Tafakur Gitu ya Mentadaburi ayat-ayat Dan mentafakuri Apa-apa yang ada Begitu Mas Nasihat ini ya Tapi ini terus Kalau udah nyala Mau diapain ini Buat siduru aja Kan ada Ini ada Aisiduru Aisiduru Apa itu Tidak? Ada lagunya Aisiteru Ini kalau Kalau saya di kampung Siduru itu Menyalakan api unggun Itu bahasanya Sulit itu Kalau di kampung saya Kalau misalkan ada Yang berapi-api Yang apa Asap Berapi-api Semangat Ya ada asap Berarti ada orang Jadi Jadi biar gak Gak sunyi Gitu lah Tidak ada asap Tanpa Berapi-api Bersemangat Berasap-asap Kebulan Kebulan Ya sudah lah Yang penting Akhlak kita itu Alhamdulillah ya Di dalam Islam itu Akhlaknya Bukan hanya Kepada manusia Bukan hanya Juga ahlak Kepada sang pencipta Tetapi juga Bagaimana Ini alam semesta Hewan tumbuhan Harus dijaga juga Iya Alhamdulillah Makanya Yang namanya Agama Islam itu Rahmatan lil'alamin Iya kan Bang Sasu ya Oke Bilang sama yang lain Jangan merusak lingkungan Jaga lingkungan Dirawat lingkungan Untuk anak cucu kita Ini balasannya Ini Udah pahala Di sisi Allah Sangat besar Ya Baiklah Saya mau latihan lagi Latihan ini Iya Latihan Tinggal di alam Sebetulnya Mas Afri Nggak usah lebay begini Nyalain api Ya pakai itu aja Sekarang membanyak Parafin Apa Begitu Tidak kepikiran Nama saya Biar gaya aja Kelihatan Itu bener-bener Dia niat banget Bikin api Tapi kan susah Pakai itu aja Sudah jalan Sekarang Mas Lebih mudah Sudahlah Saya ke masjid lagi Bong Saswi ini Camping goyangnya Seperti di luar gunung Eh di gunung Padahal Mas Ya pelataran masjid Kalau hujan kan Saya bisa tidur Nginep di situ Iya Aduh Jadi nggak ya Ini saya ke gunung Aduh capek Oh Mau hujan lagi Mendingan pulang aja Sekarang Pak Nggak jadi Sampai jumpa